Intro Hei, owa, owa, Pak Tantra, saya, saya minta tolong, Pak, tolong, Pak Minta tolong, Um Ben Biasanya kamu mintanya lontong, Do Hmm, kan usaha toko lontong, Pak Tantra, sudah bangkrut, Pak Waduh, itu namanya toko kelontong, bukan toko lontong, Edo, Edo Gimana, ada, Pak, kamu kok tumbe nangis Saya di ancam, Pak, sama si tuyul itu, Pak Tadi, pas ulangan matematika, saya disuruh memberikan jawaban ke si tuyul, Pak Memang, Pak, itu dasar yang namanya tuyul Pas itu namanya, sukanya mencuri, Pak Masuk mencuri jawaban saya itu, Pak Wah, marah saya, Pak Mengancam, mencuri, mencontek Itu perbuatan yang tidak baik, Edo Pokoknya kamu jangan tiru, ya Kita itu harus jujur Lebih baik nilai kita sedikit Hasil ulangannya Tapi, itu hasil murni dari kita sendiri Kita jujur mengerjakannya Tidak hasil nyontek dari orang lain Ya Pas siap Edo, dengerin Pak Tantra itu punya tips dan trik Biar belajar materi pecahan matematik kamu menjadi lebih asik Menyenangkan Jadi, nanti pemahaman kamu meningkat Dan tentunya, hasil ulangannya juga akan baik Mau tahu apa tidak, Edo Wah, asik, Pak Tentu mau, dong Kamu, teman-temanmu Termasuk itu si tuyul Itu Pak Tantra tahu Kalau kalian itu suka main game online Suka main HP saja di rumah Mabar itu, kan Game online Mobile Legends Ada Free Fire Ada PUBG Itu tahu, Pak Tantra Nah, ini Pak Tantra punya permainan yang tidak kalah seru dan menarik Dari Mobile Legends dan lain-lainnya itu Ini permainannya namanya Mad Playground Jadi, selain bermain Kamu juga dapat belajar Ini pokoknya asik sekali Nih, Bapak ajarin ya Pertama, kita buka mbah Google-nya dulu Google Chrome Terus, kita ketik Tulis Mad Playground Seperti itu tulisannya Kalau sudah, kita klik Nah, akan muncul seperti ini Di halaman pertama Tulis, kita klik Ya, betul Akan muncul tampilan seperti ini Terus, kalian scroll ke bawah terus Terus, ke bawah terus Nah, ini ada banyak Jenis-jenis permainan Yang berhubungan dengan Matabahasa dan Matematika Kali ini kita akan bahas yang tentang Fraction atau pecahan dalam bahasa Indonesia Nah, kalau sudah ketemu namanya Mad Games Kamu klik Fraction Games Nah, itu pinter Terus, kamu scroll Ini untuk permainan pertama kita Yang Bapak sarankan adalah Pizza Pandas Terus, kita klik Nah, perhatikan Ini permainan yang sangat asik Terus, kita klik Play Now Nah, muncul Tunggu Loading Nah, kita klik Play lagi setelah ini Nah, kita tulis namanya siapa Misalkan sini Budi namanya Oke Sip, Budi Terus, kita klik Play Now Nah, ada Tiga panda lain yang siap bertempur Sama kita Kita klik Start Kalau sudah siap Now, ada Superior Tidak masalah Nah, perhatikan ini Pizza yang ada di tengah Nah, itu Nilainya itu berapa perberapa pecahannya Misalkan 1 per 4 ya Nah, kita klik 1 per 4 Nah, akan benar Nanti semakin Banyak Pizza atau jawaban yang benar dari kita Kecepatan dan ketepatan Maka Kita akan mendapatkan poin yang banyak Dan akan memenangkan pertandingan Nah, ini tidak harus Pecahan yang Yang sesuai dengan Di Pizza Bisa juga Pecahan senilainya Misalkan 1 per 2 sama dengan 2 per 4 Seperti itu Nah, sebagai contoh lagi Misalkan sini ada 1 per 4 Kita klik 1 per 4 Nah, akan kemakan sama kita Tempat kita itu yang biru itu Namanya Panda Budi Lanjut Setengah ini Satu Dimakan Wah, tambah gemuk ini Kalian juga bisa bermain Tidak lawan komputer Tidak lawan komputer ya Tapi lawan temenmu Dengan cara tadi di awalnya Klik Create Game Membuat game sendiri Nanti buat password Nah, ini sudah Contoh yang sudah Pemenangnya Langsung keluar hasilnya Ini permainan Pizza Pandas Lanjut Permainan yang kedua Yang Bapak rekomendasikan Kita klik Fraction Games lagi Ya, permainan yang kedua ini Masih sederhana Tapi cukup Menghasilkan juga Ini bisa Untuk melatih kalian Dalam Pemahaman Tentang pecahan Lanjut Nah Nah, ini yang gambarnya singe nih Ketepatan sesuai nih Bagus Ya, kita tunggu Kita geser Klik Tanda panah kiri Yang ada di bawah Nah, ini Nah, perhatikan Ada puzzle Yang harus kita paskan Contoh soalnya kan 6x6 Kita cari Coba Diagram mana Yang sesuai dengan Pecahan 6x6 Kita ketemu Nah, kita tarik Contoh di pojok Kanan kiri bawah Di pojok kanan bawah Maksudnya Nah, lanjut 8x10 Nah, pokoknya kita cocokkan Yang sesuai dengan Antara gambar Dengan Diagram yang ada 6x8 Sudah ketemu Kita tarik Paslinya Nah, di atas Benar Dan seterusnya enak ya Kalau ini kamu bermainnya Single atau sendiri Ini melatih Kemampuan kalian Terhadap Pecahan Ya Sambil kita juga mengenal Wah, ini ada jenis-jenis Hewan ini Hewan apa? Ya, kita akan Cari tahu nanti Oh, sudah semakin jelas Hewannya Soal berikutnya ada 2x6 Nah, lanjut Wah, sudah semakin dekat Sama hasil sempurnanya 3x5 yang mana? Sudah ketemu Sip Nah, gitu 1x4 Nah, tinggal 1 lagi Tentunya disitu Nah, ini ada Berbagai jenis juga Ada yang pakai Diagram tadi lingkaran Ada yang batang Seperti ini Ada juga yang diagram garis Itu yang tentang Permainan kedua Singa Lanjut Permainan yang ketiga ini Yang menurut Bapak ini Paling mengasihkan Nah, ini balapan Yang gambarnya mobil ya Yang gambarnya mobil Diklik Mana? Terus kebawah 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 lagi Nah, ini balapan Mobil nih Sangat mengasihkan Bisa main Melawan komputer Bisa juga main Dengan teman kalian Nah, itu dia Add Fraction Kita klik Nah, kita scroll Kebawah Kita klik Play game Nah, perhatikan Nah, loading Wah, ini sangat-sangat Seru Menyenangkan Nggak kalah Sama Free Fire Play Nah, kita tulis nama kita Nama sesuai kita ya Misalkan disini Namanya siapa? Ya Ronaldo Misalkan Nah, coba kita akan Menantang teman-teman kita Kita berarti kliknya Create game Sebelah kanan itu Ada Sampingnya play now Ya, create game Terus kita klik Yang bawah Private game Terus kita klik Password-nya Contohnya disini Misalkan Messi Password-nya ya Nah, jadi kita akan Bisa membagikan Password kita Ketika teman kita Bisa membuka Net Playground yang sama Kita bisa bermain bersamaan Balapan mobil dengan teman kita Ya Ini ada Ronaldo Scheme Ada 12 lawannya Kita klik stop Nah, perhatikan Nanti di bawah akan muncul soal Kita cepat-cepatan dalam Menjawab soal Nanti semakin cepat Dan tepat kita menjawab soal Maka akan ada gas Yang sangat Bisa membuat kita Menang balapannya Perhatikan Misalkan ini 5 per 6 Tambah 2 per 6 2 per 4 Tambah 2 per 4 Ya, 4 per 4 1 per 1 Wah, ini harus cepat Tepat Benar Dan juga berpikir Secara cepat nih Sementara ini Ronaldo memimpin ini Mengalahkan teman-temannya Memang ini akan Lebih seru lagi Kalau bermain Online dengan Teman kalian Tapi Bapak sarankan Biar kalian jago Kamu bermain Melawan komputer dulu Ya Kamu melatih Kemampuan skill kamu Sebelum kamu Menantang teman kamu Untuk bermain Balapan Mobil Untuk melatih Kemampuan Penjumlahan Dan pengurangan Pecahan ini Ya, perhatikan Sudah hampir masuk Ke garis finish Soal-soal terakhir Nah Menang Cepat Dan tepat Itulah kuncinya Perhatikan Kalau sudah beberapa kali Main dengan komputer Bisa Lawan Teman kalian Ya, itulah Tiga game Yang Bapak sarankan Agar kalian bisa untuk Menambah Pengetahuan Dan keterampilan Dalam Mata pelajaran matematika Khususnya di materi pecahan Jangan lupa Share sama teman kalian Tantangin Pasti menarik Terima kasih Anak-anak Telah menonton video ini Semoga Bermanfaat Bagi kalian Tetap semangat Belajar Dan jangan lupa Yang belum Subscribe Subscribe channel ini Dan like Share Comment Oke Cukup sekian Dari Pak Tantra Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Pak Tantra